Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini aku akan buat sambal tempe kemangi ini bikinnya gampang dan bisa diikuti di rumah ya di sini aku punya satu papan tempe sekitar 200gram ini kita potong-potong seperti ini aja gampang banget ini motonya panjang-panjang kita sisihkan ya tebelnya seperti ini nggak terlalu tebel nggak terlalu tipis kemudian untuk bumbunya nanti kita gunakan aku pakai gula merah segini aja secukupnya terus terasi segini aja atau secukupnya terus dua siung buang putih empat butir buang merah setengah butir tomat ukuran kecil aku pakai tiga buah cabai rawit enggak terlalu banyak terus tiga cabai merah besar kencur segini aja kemudian nanti kita bisa tambahkan garam secukupnya dan satu jeruk limau aku punya cuma satu butir kecil ini kita potong-potong bawang putihnya seperti ini ya bawang merahnya juga kita potong-potong tomatnya kita potong beberapa bagian biar gampang ulapnya cabainya kita potong beberapa bagian juga cabai rawitnya ini juga kita potong menjadi dua supaya nggak meletus waktu digoreng kemudian kencurnya juga aku akan belah seperti ini kencurnya ini secukupnya ya pakai segini aja disini aku pakai satu ikat kecil kemangi ini kemanginya kita ambil daunnya aja kemudian kita cuci bersih begitu seterusnya sampai semuanya selesai kemanginya yang sudah kita potong-potong ini kita cuci sampai bersih Hai setelah kita cuci bersih dua sampai tiga kali ya dan bening airnya kita sisihkan panaskan minyak untuk menggoreng tempenya ini kita pakai secukupnya aja biarkan sampai panas dahulu ini kita goreng tempenya sampai matang atau kuning kemasan terima kasih terima kasih kita coba setelah balik agar matang itu merata setelah kita angkat tempenya kita sisihkan dahulu kita panaskan sedikit minyak itu sekitar dua sendok sampai tiga sendok makan kita sisakan sedikit aja kemudian goreng bawang merah kemudian goreng bawang merah bawang putih dan semua bahan lainnya terima kasih terus terasinya ini juga kita goreng ya supaya matang terima kasih 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 kemudian kita ulek kita tambahkan gulanya kemudian tambahkan garam secukupnya jangan banyak dulu karena sudah ada terasi jadi secukupnya saja kita ulek sampai halus setelah kita ulek ini kita bisa cicipin sedikit misalkan kurang apa bisa ditambahkan misalkan kurang garam bisa ditambahkan sedikit saja sudah seger rasanya kemudian kita tambahkan tempenya kita penyet-penyet disini tidak sampai halus agak kasar saja begini mulutnya ya kita tambahkan kemanginya ini juga kita ulek barengan dengan tempenya ini tambahkan jeruk limau di atasnya aku pakai satu butir saja kalau misalkan punya banyak atau suka lebih bisa ditambah biar aromanya itu lebih enak sudah selesai ini sudah siap untuk disajikan aku akan coba makan ini aku akan coba makan seperti ini Bismillahirrahmanirrahim enak banget ini wajib banget mencobain aku akan habiskan makannya selamat mencoba jangan lupa like subscribe dan share ya